100 Tionghoa Indonesia berpengaruh Oi Tiongham Oi Tiongham seorang pengusaha sukses asal Semarang Kelahiran 19 November 1866 dan meninggal di Singapura pada 6 Juni 1924 di usia 57 tahun Beliau adalah pengusaha yang dijuluki Raja Gula Yang mendirikan perusahaan multinasional O.T. Hissi Oi Tiongham Concern Sumber kekayaan beliau tertumpu pada industri gulanya yang merupakan salah satu produsen gula terbesar di dunia pada masa itu Beliau adalah orang terkaya di Hindia Beranda pada masa itu Bahkan di Singapura terdapat jalan yang menggunakan namanya di dekat Holland Road Awal perkembangan Singapura pada awal abad ke-20 juga tidak terlepas dari kontribusi beliau Oi Tiongham adalah anak kedua dari delapan bersaudara Sang ayah Oi Chung Hsien adalah pengusaha totok dari daerah Tongan, Fujian, Tiongkok yang mendirikan perusahaan Kien Guan Yang akhirnya berkembang menjadi perusahaan multinasional terbesar di Asia Tenggara pada awal abad ke-20 Yakni O.T. Hissi O.T. Hissi pada masa itu merupakan perusahaan dengan struktur yang sangat modern pada zamannya Dengan eksekutif-eksekutif profesional yang mengurus perusahaan dan perjanjian-perjanjian kontrak bisnis yang dirancang Sedemikian rupa dengan dasar hukum yang kuat Antara tahun 1890-1920 O.T. Hissi berkembang pesat dan melebarkan sayapnya dengan membangun cabang di London, Amsterdam, Singapura, Bangkok, dan New York O.T. Hissi sangat kuat dalam perdagangan internasional terutama di Tiongkok Perlu diketahui bahwa salah satu anaknya yakni O.T. Hissi adalah anggota BPUPKI Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia O.T. Hissi memiliki 8 istri sa dan 26 anak, 13 putra dan 13 putri O.T. Hissi yang super kaya memiliki lahan seluas 81 hektare di pusat kota Semarang Di sekitar rumahnya di kawasan Gergaji Kediamannya yang besar sering disebut Istana Gergaji atau Istana Balai Kambang Yang kini masih berdiri koko sebagai kantor otoritas jasa keuangan regional 3 Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta Sedangkan sisa lahannya menjadi pusat perkantoran pemerintah Terima kasih telah menonton Saya mohon subscribe, like, dan share dari teman-teman Kita bersama membangun channel yang membahas tentang kebudayaan dan toko-toko Tionghoa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton